Kita lanjut ya, nah ini akan kita bandingkan reviewnya dengan yang tipe KRI Nah kalau JL3 ya ini tipe H4 bedanya dengan KRI Kalau JL3 itu adalah dia bisa 3 warna ya 3 warna Nah ini anatominya juga sama, hampir sama seperti tipe KRI DCP ya Dia mempunyai payung cut off disini ya Payung cut offnya ini bisa kita kalibrasi juga Perbedaannya adalah antara JL3 dengan tipe KRI JL3 ini bisa 3 warna, KRI itu 1 warna 5500 Kelvin Nah dia bisa 3 warna 3000 Kelvin, 4300 bisa 6000 3 warna, bagaimana cara mengubah warnanya adalah dengan mematikan menyalakan saklar lampunya Dia akan mengganti modenya ya seperti itu Nah bolam ini termasuk bolam segala cuaca Jadi kalau hujan Anda bisa pakai warna kuningnya Kabut bisa pakai warna kuningnya, jalan basah bisa pakai warna kuningnya Kalau jalanan biasa Anda bisa pakai warna putihnya Nah kalau Anda butuh penerangan ekstra Anda bisa nyalakan putih kuningnya Ya karena putih kuningnya di mode yang paling terang Bolam ini juga stabil sama levelnya 30W Double Cooper PCB Adjustable pun bisa Ya adjustable pun bisa Bayangan gelap bisa digeser ya karena dia adjustable Tidak storing juga Dijamin Nah soal pendinginan kita lihat Pemasangan kan dilepas dulu ininya Ya dilepas dulu ininya Clipin baru pasang karet Sama ini juga heatsink ada Bisa tembus ya angin Heatsink makin gede makin bagus makin lebar makin bagus makin banyak makin bagus Nah ini heatsink dipasang Apa dipasang Nah ini masih terlihat heatsink Jadi kipas angin berputar angin meniup akan keluar dari heatsink sini Ataupun menurut Anda sedot masih bisa ada sirkulasi udara Jadi heatsink ini sangat berguna Karena seperti saya sudah bilang di tadi sebelumnya Indonesia itu negara panas dan negara macet Makin panas makin macet mobil makin panas Mobil tidak jalan macet suhu ruangan mesin panas Sedangkan led ini panas Menghasilkan panas Jadi Ada kipas angin yang ditiupkan harusnya angin dingin Tetapi kalau macet angin panas yang ditiupkan Jadi led ini bekerja berat Nah led ini stabil Tidak ngedrop Kalau led yang tidak stabil Ngedrop Kena panas sedikit aja sudah turun wattnya Banyak led yang awal-awal wattnya memang gede 40 watt, 55 watt, 60 watt Tetapi setelah dinyalakan di kondisi yang ekstrim tersebut Wattnya turun 50% Jadi Anda lebih baik memilih bolam yang stabil atau memilih bolam yang ngedrop Awalnya gede wattnya tapi ngedrop Nah Anda pilih yang mana silahkan bebas tidak ada paksaan Banyak juga yang bertanya apa sih bedanya dengan tipe kri Nah kalau Anda bertanya untuk lifetime Saya sih lebih megang kri Karena led tersebut bisa diajak kerja berat Tapi bolam ini juga mempunyai keunggulan Bolam ini lebih terang Karena ini termasuk bolam tiga warna paling terang Kalau bertanya cut off ada tidak? Sama ada Pak dikalibrasi tidak? Sama kita kalibrasi Kita setting Lebih terang mana? Lebih terang tipe ini Karena dia ada dua buah chip Termasuk bolam tiga warna all weather Segala cuaca Kalau ditanya panas mana Antara kri dengan ini, ini lebih panas Kri lebih adem Makanya kenapa saya bilang kri itu bisa diajak kerja berat Ya Bolam heavy duty Bolam ini juga bisa diajak kerja berat Karena memenuhi siarat Cuman kalau ditanya lebih panas mana Ini lebih panas Kri lebih adem Kri lebih enak Chipnya bisa diganti Service able Kalau spesifikasi lain sama Ini sudah driverless Sudah dirajut oleh nilon Driver di dalam Adjustable juga Stabil juga Double cooper PCB juga Sama semua Nah keputusan di tangan Anda Saran saya Kalau Anda Demen Keluar kota Ya Kejalanan Kadang yang ada kabut Ya lebih baik tipe JL3 Tapi kalau Anda yang di dalam kota Dan ada Anda punya budget Untuk beli fog lampnya Anda bisa beli headlamp tipe kri Fog lampnya baru JL3 Tetapi kalau Anda cuma punya budget satu Ya untuk headlampnya saja Anda bisa beli JL3 Taruh di headlamp Ya seperti itu Nah kondisi-kondisi seperti itu Anda bisa konsultasikan ke saya Anda silahkan whatsapp saya 08982693838 Kita akan bantu mana yang cocok Untuk mobil Anda lampunya Ya lebih baik kan konsultasikan Daripada Anda bergerak sendiri Karena kita akan memberikan yang terbaik Ya antara kri dengan JL3 Banyak yang bertanya Pak bagus mana Semua bagus sama Jadi saya lebih baik pakai kri Atau pakai JL3 Pak saya bingung Tergantung Anda mau dipakai di mana Gitu ya Dan di mobil apa Dan apakah ada kemungkinan Anda mau beli headlamp dengan fog lamp Atau mau beli headlamp saja Masing-masing tiap-tiap orang kan berbeda Gitu ya Oke Jadi ini bolam JL3 Paling terang ya 3000 Kelvin 4300 Kelvin 6000 Kelvin 30 Watt 3500 Lux Maksimum Memang speknya dia lebih terang Dibandingkan kri Tapi dia membangkitkan panas Lebih panas Dibandingkan tipe kri Kri itu bisa Diajak kerja berat JL3 juga bisa Diajak kerja berat Tetapi Dari dulu ya Dari dulu Saya bermain lampu Tipe kri itu Chipnya Benar-benar istilahnya Heavy duty lah Bisa diajak kerja berat Saya juga tidak bilang ini jelek Ya ini juga salah satu the best Makanya saya mau jual Kalau barang ini Banyak problem juga Saya tidak mau jual Dan cut off nya Bolam ini sangat cakep Ya Sangat cakep cut off nya Pattern nya sama seperti Halogen Makanya buat anda yang beli Jangan lupa kirim foto depan mobilnya Akan kita kalibrasi sesuaikan Ya Cut off penting Fokus penting Ya Jangan sampai anda enak Terang Tapi menyilaukan orang lain Jangan sampai juga sinarnya tidak napak di jalan Jangan sampai juga sinarnya malah ke atas pohon Ya Sinar bagus Anda enak Jalan Malam Apa Aman Tidak khawatir Anda mau ketemu hujan Mau ketemu kabut Mau jalanan basah Pakailah tipe ini Istimewa Ya Istimewa Makanya saya perlu kalibrasi Supaya hasilnya maksimum Ya Jadi ini di order untuk Avanza tipe JL3 Nanti kita akan bandingkan dengan yang tipe KRI Anda bisa nonton Ya Videonya Apa sih bedanya H4 tipe JL3 dengan KRI DCP Sebenarnya ini juga DCP Double Cooper PCB Karena ini Dua Dua PCB Batang tembaga yang ditempel jadi satu Ya Spesifikasi sama 30W Cuman ini tiga warna KRI DCP satu warna Ya Itu aja Oke cukup ya reviewnya Terima kasih